Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Siswono Yudho Husodo telah memberi penjelasan terkait pengunduran dirinya dari partai. Ali menjelaskan bahwa Siswono sebenarnya sudah ingin mundur dari Nasdem sejak pemilu 2019 selesai dikarenakan usia dan kesehatan. Meski demikian, Ali tak menganggap Siswono mundur dari partai Nasdem melainkan tetap menjadi kader Nasdem. Selain itu, Ali juga menepi spekulasi yang menyebutkan bahwa Siswono Yudho Husodo mundur karena Nasdem mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai bakal capres. Sebelumnya pada Selasa 27 Desember 2022, Ali sempat menyebut bahwa keluar masuknya seseorang dalam sebuah partai merupakan hak setiap kader. Namun, Ali menyebut Nasdem sangat menyayangkan kepergian Siswono. Sebab, Nasdem akan kehilangan sosok kader senior yang sudah malah melintang di dunia politik nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!